saya minta yang menjadikan wajib gue itu ngeri ini kabinet balik mau ngerikan jadi saya sekarang kalau pergi saya sudah datang dulu ini teknis teknis saya jadi warga mau kesini urusan apa ini urusan teknis silahkan anda kesempatan tidak usah pergi balik harus selesai jadi saya tidak santai jadi saya tidak santai kenapa mesin yang bergerak? ya dimana-mana keamanan susah saya punya keamanan 4 ketua keamanan saya ambil di tentara kenapa? supaya ini nanti yang akan memutuskan pertempuran antara kampung di jamarka antara FD, jamarka yang namanya pemenang sebelum anda kejun anda sudah amankan dulu jadi anda bisa melahirkan apa yang terbiasa ya ya oke mungkin mungkin seperti ini mungkin 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 kalau orang bawah tidak akan lupa ini 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 harus kita mencari tapi kalau kita tidak mau mengelengir maka banyak hal kalau anda tidak suka baik-baik baik-baik berarti prosesnya tidak bisa berpilih kalau anda suka dengan dirimu wah anda harus hati-hati kepada diri anda ya apalagi anda di kampus pertama IP nya 4,9 berarti keren banget sujuang baik sujuang apa sujuang sujuang apa sujuang apa sujuang apa sujuang apa sujuang produk sujuang jadi kalau kamu datang kesini dengan merasa padai pasti dari PMUI dari UI mana ya UI 1,2,3,4,5 cuma dimana PMUI paling mengerikan ITB 1,2,3,4 ya harus disini UI di ITB yang merasa paling top di Indonesia pada waktu anda merasa atau berada di pucuk tapi anda pekat bukan pekor pekat pandai merasakan tapi kalau anda merasa pandai maksud anda berpikir bahwa tiba-tiba teman anda dari prosok-rosok dari jadah tempat yang tidak pernah berpikir tidak pernah berpikir tiba-tiba anda disini kita sedang memperlihatkan diri kita bicara kita seperti apa body language kita seperti apa kita sedang memperlihatkan kepada teman kita jadi datanglah ke ruangan ini tidak hanya membawa akhlak karakter jadi kalau anda datang sini mengalak dengan karakter tapi kalau anda membawa kaki tangan yang kecerdasan musim pasti datang tapi kalau anda datang dengan akhlak anda mendapatkan dan insya Allah sepuluh tahun yang datang anda harus mendicai dan sekarang anda berada bagian yang bisa saling menerima hati-hati anda baru seumur jantung perjalanan masa anda hati-hati kalau anda sekarang menjadi motivator ya anda belum lulus kalau pun anda lulus tiba-tiba anda menjadi motivator nah itu bisa dibilang kebohongan terbesar kenapa anda baru mempunyai kuat-kuat tapi kalau anda bicara motivasi tentang bagaimana dinamika kampus bagaimana pergaulan di kampus bagaimana mencapai perguluan-perguluan perguluan ini terbaik ini terbaik ini terbaik ini terbaik ini terbaik ini itu nilai yang anda tapi begitu hanya bisa maksud anda sudah mulai masuk desa maka ada penerima beasiswa etos itu siapa masuk di Uni Dewan Wali Amanahudi bukan bukan sebelumnya Amar 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 itu kita masuk di Wali Amanahudi ya siapa mau kita tahu saya bilang ini kacau kalau kalau anda menulis belajar menjadi pemimpin itu baru tidak Amar dengan kerjaan semuanya mereka jadi belajar keumur awal memang sudah dikepikasi sudah kerja jadi tapi kalau anda fresh graduate mengajari bagaimana mengelola itu belum waktunya kalau sekolah saya sudah waktunya anak-anak usia anak saya beberapa tahun lalu membuat usaha di Bandung nanti dengan saya ke Jakarta saya empat tiga perempuan satu yang tidak ya dan anak-anak sekarang seperti ketika kamu menjadi manajer kamu merekul karyawan dan melatih penderita itulah perjuangan ya Mas Budi Mas Purwo merekul kamu-kamu dilatih penderita karyawan itu perjuangan sama seperti kamu dididik oleh orang tua menjadi anak baik orang tua ya perhatikan kalau kamu merekul orang baik menjadi karyawan pekerjaan utama selesai mendidik karyawan menjadi baik dengan merekul orang karyawan baik berbeda mendidik anak menjadi baik perjuangan tapi kalau anak sudah baik perjuangan pekerjaan utama orang tua selesai kenapa orang baik ini tidak usah disuruh tidak memperbaiki beda itu bicara maka pada waktu saya menginginkan saya rekrut apa yang saya lihat CV-nya IP saya sisihkan itu saya tidak perlu IP karena IP adalah textbook ini bukan berarti tidak perlu saya akan apa prioritas pertama saya akan rekrut jika mahasiswa itu aktivis-aktivis kampus karena dia konteks luar tinggi dia akan bisa menyesuaikan minimal dirinya jadi kalau ada orang pintarnya bukan lain tiba-tiba menjadi menteri banyak tidak usah saya sebut namanya bapaknya itu ekonomi dasar ya betul-betul orang Cina ekonomi hebat anaknya menjadi menteri macam itu kenapa textbook tinggi bicara buku nilainya semua tapi untuk mengkontekskan tidak pernah dilatih itu jadi dengan sebagian aktivis tablos itu namanya konteks ya tahu jaminan saya ini tahu jadi pada waktu masuk pertama dibahom itu apa seperti kamu-kamu gampang dibahomi sekolah-sekolah segala macam mas Ahmad Jua ini kemarin sama ya kemudian Mbak Nanang datang ya ibu ini wolos-wolos tergantung nanti bu bu bagi kita lihat mengapa pemerintah pemerintah untuk meramu membuat tim yang baik menjadi menemukan yang tidak baik memperlakai sesuatu dalam suatu saat bisa baik atau memang GNE-nya sudah bagus hal yang paling mengecewakan adalah ketika pemimpin ditanya anak buatnya tidak bisa menjawab kemana organisasi ini sedang berjalan ketika presiden ditanya kemana ini bisa berjalan presiden kebingungan itu sama dengan kepala daerah kalau kepala daerah dia berkampanye karena masalah uang apalagi dibiayai oleh perusahaan-perusahaan besar dia tidak tahu kemana daerah yang berubah hal lain yang paling mengecewakan adalah ketika pemimpin tidak bisa meyakinkan anak buah sedang melakukan apa bos bagi apa ini bos banyak 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 seperti ini apalagi di Indonesia pulih perusahaan-perusahaan kuat apalagi mohon maaf nanti anda masuk di pegawai negeri anda S1 di pegawai negeri tiba-tiba anak buah anda pulang dari luar negeri beasiswai PJP S2 S3 maka anda menjadi ancaman bagi dirinya kemudian anak ini dilakukan jobless anda tidak dibeli apa-apa supaya yang paling jelas adalah BPPT 4.000 6.000 doktor terbaik di Indonesia tidak dikenalkan sungguh-sungguh 6.000 ini sekarang pencak seluruh dunia dan mereka membuat karya di seluruh dunia kalau pemimpin anda tapi kalau anda di swasta begitu anda pulang membawa dokter mereka akan melihat anda anda sebagai dokter what can you do apa yang bisa anda lakukan untuk membenahi atau membawa sesuatu bagi pekerjaan kita dua hal yang berbeda selanjutnya maka pastikan kalau nanti anda masuk ke pekerjaan mekri anda harus kemana berubah kondisional kondisi-kondisi seperti ini jangan patah semangat meskipun saya gagal menjadi pekerjaan mekri yang baik setelah lima tahun kenapa diamnya saya saja sudah membuat masalah itu sepatutnya saya berangkat jam 6 kurang seperempat sampai kantor jam 7 bulan saya juga membaca dan menulis karena saya di pusat penelitian terias ada yang tahu yang satu saya kan ada yang tahu ya akhirnya tahu dari mana kamu oh 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 ah o isi hahaha ketanya gentleman er oh itu i e ternyata Dulu membaca menulis karena saya sudah di kampus sudah menulis ya tahun kedua tulisan saya sudah menulis dan ketika saya masuk saya tidak boleh menulis saya pakai nama samaran Anda boleh menjadakan fisik saya tapi Anda tidak bisa menjadakan fisik saya saya akan beristirahat B jam 12 kurang sepempat saya istirahat untuk disukur dan makan siap makan siang pun saya bawa dari rumah tansung dari istri ya saya sisakan separuh perhatian saya makan suatu nasi pada saya makan separuh jam 4 jam 5 orang pulang ke rumah saya pulang ke bisnis Indonesia menjadi wartawan sampai jam 1 jam 2 malam jam 7 jam 8 malam separuh makanan ini saya makan tadi ya masa-masa seperti kamu kan masa-masa sulit ya kalau kamu punya orang tua yang mampu bersyukur maka saya tidak seperti misalnya karena gue harus menyelesai hidup menyelesai tapi tidak memenuhkan saya tidak bisa mencoba ya hampir bisnis Indonesia cuma waktu itu bos mengatakan pada saya itu bos sebat bisnis Indonesia namanya Amir Daud Amir Daud itu memang untuk disesai hidup dan mengatakanpenthiasi termasuk jauh saya cerita masuk Banyol Banyol ini Saya ingin melahkan menjadi luar taman bisnis di Indonesia. Orang yang di sini, tangannya langsung di belakang. Dan dari Solo di mana ini? Solo Post tau ya. Pemaretnya dulu. Dan ini, penderawan suhu, ini teman-teman kuliah saya di sini. Ya, bisiknya sama seperti saya, Polangnya kotak, dan Polangnya buku tahu lah. Solo Tuhan Agar cuma berkibadah yang menyingkup di selaku, lalu masuk di rumah. Sekarang sudah berubah. Kamu mau ngapain? Saya mau melamar Pak. Lihat saja. Sepatu saja ini, lihat celana saya, Pak Ibu. Oke, kamu saya terima. Maksudnya gimana, Pak? Mohon maaf. Ya, kamu ngapain di sini? Saya mau ingin jadi wartawan. Yaudah, saya terima. Siap kerja sekarang? Waduh. Sorry, jam 5 sore. Saya siap besok, Pak. Kalau sekarang saya, ya siap. Oke, besok kembali. Jadi kita ke wartawan. Kamu belum lahir. Ya, soalnya sesuatu. Tahunnya. Mulai, saya. Dari wartawan awal, itu bukan langsung terjun perlapangan. Ngapain? Koreksi. Berita. Huruf tiga. Kalau mau dicatat. Dalam hadiah. Nama. Kalimat kata asing. Anggap. Cek. Recek. Tiga. Nama. Kata asing. Anggap. Cek. Recek. Karena begitu satu. Berubah. Berbeda. Misalnya nama kamu aneh. Menjadi enik. Pasti kamu gak suka. Tanpa lagi orang itu punya jabatan. Ya. Belajaran bersama. Menkoreksi. Menjadi buat. Kita sayang. Boceo. Mau ini sampai dulu. Koreksi. Di belakang. Mojo. Berdua. Kata sedikit. Setiap hari. Mengerikan. Semuanya. Mengerikan. Semuanya. Mengerikan. Semuanya. Terus. Inovasi. Inovasi. Terus. Dua. Konditor. Yang. Berbeda. Saya. Penergian. Pertama. Ke. Kalimantan. Penergian. Penergian. Dua minggu. Empat hari. Penergian. Selesai. Dan. Kembali. Jadi. Waktu itu. Saya menerima. 88.000. Ya. Sekali. Kamu makan. Sekarang. Jadi. Waktu saya. 88.000. Ya. SPG. Perhari. 55.000. Jadi. Kita. Dipaksa. Untuk. Berkhianat. 88.000. Sehari. Apa. Maka. Penergian. Dua minggu. Penergian. 14.000 x 50.000. Sudah berapa. Ya. Empat hari. Penergian. Cukup. Ya. Anda datang. Berkasihlah. Saya ngomong. Waduh. Empat hari. Lima hari. Masih ada waktu. Apa jawabannya. Kalau kamu disini. Juta sendiri. Silahkan aja. Kita kembali. Anda ingin bertahan. Tapi Anda dipaksa. Ya. Maka. Diamnya Anda. Masih ada. Masalah. Kalau ada kesenyum. Siap. Masalah. Berkerja sama. Di dalam manusia. Saya yang tidak biang. Yang saya ingin hidup. Saya lagi menimang-nimang. Maka main tenis. Kirawan Mangun. Camposnya Kirawan Mangun. Mas Zai ngurawi. Yang mengisi. Eh. Baik. Saya berhenti. Jadi, besok kita mau buat muslim news paper, membuat koran yang kira-kira kita punya suara lah. Oke, kapan? Kapan bisa? Besok, besok siap. Langsung bergabung-gabung. Membuat, untuk kita wali dengan berita-berita. Ya, kita punya berita, lahir, 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 lahir. Pemimpin, jika tidak bisa, meyakinkan anak buah sedang melakukan apa? Kalau kamu duduk di sini dan kamu tidak tahu apa yang kamu berpengaruh-pengaruh, Cukup sedikit saja. Karena ini bakti Indonesia berarti negara wandung. Negara wandung sederhana saja satu. Jadi, mengapa Indonesia bisa membuat begini? Perhatikan, karena kamu sebagai canong ibu atau ibu kamu, yang seorang di mana-mana, itu lupa ngomong ke kamu di sekolah. Jujur ya, nak? Jujur, sayang. Jangan kontek. Itu lupa ucapkan. Nah, kelahir itu yang disayang banyak-banyak. Ya, lahir itu orang yang menurut sini. Karena ibu lupa bilang, jujur ya, nak? Jujur ya, nak? Dan istri lupa bilang ke, Kang, Mas, Abang, jujur ya? Lupa. Sehingga di kantor, laki-laki itu malunya sudah tidak ada. Sehingga apapun di sekolah. Maksud Allah, selalu berlalu alai wa sallam mengatakan, Pembuang itu punya 99 sempat malu. Jadi kalau sempat malu sudah tidak ada namun. Kalau laki-laki itu tidak disebut, berarti malu sudah. Malunya, malu-maluin malah sedek. Maka, apapun di sekolah. Sudah ada yang menikah, saya ada yang menikah. Ada yang menikah, saya ada yang menikah. Ada yang menikah. Ada yang menikah, saya menikah, nanti teri. Kalau nanti, siapa namanya suami? Siswa Andi, Pak. Siswa Andi, panggilannya siswa atau wadu? Sesibuk-sibuknya Tria, yang katanya juga mau ke Jepang. Sesibuk-sibuknya dia menjadi orang hebat. Tapi Tria paling tahu. Kapan? Tanggal jadinya mahasis. Paling tahu. Jadi kalau suatu saat mahasis pulang membawa uang di luar gaji, dan Tria diam saja, maka pembunang karakter sudah dimulai. Sebenarnya. Jadi begitu nanti suami pulang membawa uang di luar gaji, Anda sebalik istri harus bertanya, Ini uang dari mana, Mas? Kalau Anda agak bertanya, Maka pembunang karakter berjaji sejak di luar gaji. Karena anak sudah dinambahi uang yang biasa. Jadi mengatasi anak korumtor, itu susahnya. Mereka hese, untak di luar gaji. Susah di luar gaji. Ya. Meskipun akhirnya nanti tergantung. Karena Nabi Ibrahim, maka lagi salah bapaknya. Tidak suju. Ya. Nabi Lut. Rasul. Suami. Eh, istri anak-anaknya. Nabi Ibrahim, coba ya. Jadi. Nabi Isha. Dua bulu, usia berapa dia? Dihangkat. Sebagai rosul. Tidak punya sangat saudara-saudara. Lintangnya bukan malek. Lengkapi pelajaran tentang Nabi Ibrahim. Ibrahim, coba ya. Ibrahim, coba ya. Ya. Maka, jangan pernah engkau meminta pasukan melakukan hal yang mustahil dikerjakan. Mike Arthur. Kalau tidak bisa menjawab organisasi kemana, tidak menjawab meyakinkan anak buat melakukan apa, maka anda jangan pernah meminta kepada ti, untuk melakukan sesuatu yang tidak pernah bisa dijalankan. Atau sangat jati. Kalau meminta kamu untuk melakukan sesuatu yang mustahil, namanya sedang ikan anda. Ya. Dua kali, tiga kali anda bergagal. Rekor panjang menurut saya. Sebelum menjadi pemimpin, sebelum anda punya jabatan, apa yang harus anda lakukan? Anda harus melatih moral sebelum menjadi pemimpin. Karena setelah anda mendapat fasilitas memorak-morak batang. Anda lakukan. Ya. Benarlah memiliki karakter sebelum menjadi pemimpin, setelah menjadi pemimpin kekuasaan dan mainan. Baik. Ya. Saya sering didiajai oleh Tantor Saya tidak pernah mengajakkan anak istri saya Jadi kalau hari ini selesai Saya ikut di dalam ruang yang saya didiajai oleh Tantor Pelajaran buat Tantor Kalau bisnis saya makan breakfast Jatahnya untuk dua orang Saya ikut makan siang, makan malam Kalaupun nanti kantor membeli-beli Saya akan bertanya kepada kantor Kira-kira sekali makan berapa ini? 30, 40, 50 ribu Saya beri 100, 150 Saya harus mendidik kerja saya Jangan sampai persoalan kecil Kalau begitu kita berapa bisa Coba Anda lihat Menteri, Presiden Bagi kejalan, siapa yang dibawa Atas biaya saya Kalau kamu kurang-kurang tak tahu Kalian ini hal biasa Anda bisa menjawab Tapi Begitu Begitu pejabat jalan-jalan Begitu apa itu ya Istri Anak Cucu Pembantu Sob-sobara Oh iya Alkut Maka Jalan-jalan Maka pepek Semuanya Tugas pemimpin pertama Menentukan sikap Sikapnya adalah Dia ingin menjadi pemimpin sejati Atau cuma sekedar atasan Atasan dengan pemimpin Tugas pertama Pemimpin itu Menentukan sikap Menentukan Cangkat daripada Di dalam Malah dalam Pemimpin tidak boleh Memonopoli apapun Pemimpin tidak boleh Memonopoli kesempatan Memonopoli jabatan Memonopoli peluang Memonopoli tampil Memonopoli mengambil hadiah Memonopoli uang Memonopoli segalanya Pemimpin tidak boleh Memonopoli Maka harus Didistribusi Maka selagi menjabat Rawatlah tim Dengan apa? Dengan kekuasaan dan warna Tim harus dipimpin Bukan dimanipulasi Jadi kalau kamu ingin Dirawat oleh tim Maka sebagai pemimpin Kamu harus merawat Kalau kamu ingin akrab Dengan teman-teman Maka kamu harus merawat Sekarangnya Jangan lalu nanti Dengan apa? Dengan perilaku tidak Maka datanglah ke orang itu Dengan Dengan Akhlak Dengan akhlak Anda sedang merawat Dari Anda dengan penampasan Sudah ini sesuatu Buatnya Ya Suatu saat Dua-tiga tahun Anda sudah lulus Anda sedang membuat sebuah usaha Anda mencari mitra Yang Anda lihat apa? Kecerdasannya Pak Ahlak Ahlak Dengan kesalahan yang judul Anda tidak Tidak Mau tidak 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 Saya sudah tiga di DOKP28, 10 tahun saya cuma di DOKP28. Saya mundur, tapi dengan organisasi, visinya beristirahat, berjalanan. Buzaki, pertama DOKP28, itu pemilik DOKP28. Pemilik DOKP28 itu donat yang pertama, yang saya semangat sekali, karena oleh jisnya karyawan DOKP28. Saya lupa, 500 ribu atau berapa, waduh, merasanya. Beliau mungkin sudah mengapa, tapi dengan organisasi, maka terus melakukan. Membantu orang miskin, melihat, membuat organisasi, itulah pekerjaan sesuatu. Karena organisasi itu terus karena merawat dan membantu orang miskin. Apa tugas utama pemimpin? Ternyata adalah kaderisasi. Siapa yang harus kita kata? Siapa yang kita kata? Siapa yang anggota tim kita? Siapa lagi yang kita kata? Orang yang ikut di dalam organisasi. Siapa lagi yang kita kata? Keluarga. Siapa lagi? Siapa? Sahabat. Sahabat. Kemudian? Siapa? Siapa? Sahabat penelus. Oke. Siapa lagi yang paling penting? Siapa lagi yang kita pilih sedilih? Sebetulnya, Anda mengkandar orang lain, Anda sudah mendidih diri nggak? Kalau Anda lupa mendidih diri, jadi kalau diri ini sudah beres, insya Allah teman-teman akan ikut. Tapi kalau diri tidak beres, yang ikut pasti diri sampai. Kegeliruan bisa dimampang. Kepentingan tidak bisa dimampang. Kepentingan itu tidak bisa dimampang. Kepentingan itu gila. Kepentingan itu adalah sesuatu yang kita mampang. Tugas pemimpin. Sekarang tugas manajer. Apa tugas manajer pertama menentukan sikap juga memilih apakah dia menjadi winner, loser, atau sales sikapnya. Apakah dia menjadi pemenang pindang atau orang yang mencari selama, manajer. Pemimpin beda. Dia tidak mempunyai monopoli. Manajer sedang menentukan buat jadi pemenang kalah atau tergantung angin mengiri. Tugas pertama manajer. Tugas karena manajer. Dia harus menial. Pekerjaannya berkuangkas enggak? Kalau organisasi ingin buat rekrut popasus. Kalau organisasi ingin berlipat, lah banyak rekrut manajer profesional. Tapi kalau organisasi ingin sustainability, siapa yang harus dilipat? Pemimpin. Anda sedang menciptakan. Kenapa? Karena pemimpin menunjukkan siapa yang menjadi kopasus, siapa yang jadi? Manajer dia. Apa tugas terakhir? Utama manajer. Menolah dirinya untuk menjadi the winner. Dia harus mengolah dirinya. Pemimpin sudah selesai. Apalagi kalau ahlaknya sudah dimensi. Ya. Apa tugas bawahan? Tugas mahasiswa. Karena kamu belum bekerja, jadi masih buat jadi bawahan. Ya. Kalau bekerja, jadi bawahan. Apa tugas pertama bawahan? Kamu belum mencari. Menentukan sikap juga. Mau kemana kamu? Sedang mencari, jadi modernasi asli, cita-cita. Mau kemana kamu? Tugas pertama. Tugas terakhir bawahan. Tugas. Komit pada apa yang dilakukan? Kamu memilih A, menjadi A, komit. Ternyata apa yang dilakukan dengan cita-citanya nggak nyambung. Ya. Apa tugas utama bawahan? Mahasiswa. Anda mencari komit. Tugas komit pin, tugas manajer, tugas bawahan. Berbeda. Coba. Jangan sampai sakrat. Jangan dianggap seperti ini. Ya. Saya 8-10 kali tidak kerja. Cuma dapat pemimpin 2. Satu, Amir Daud tadi. Kedua, namanya Puntoro. Padahal saya terjadi di PRR Aceh. Selebihnya saya nggak sampai. Pemimpin. Berarti, saya harus pemimpin diri saya sendiri. Dari zaman Jahiliya, terus mencoba memperbaiki. Mudah-mudahan sekarang harus sudah tidak Jahiliya. Jadi kalau masih Jahiliya, mudah-mudahan bukan terpengar. Saya tidak akan terpengar. Saya akan menikmati. Yang beri foto lama, di Ipo. 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 Ipo di Jakarta. Dan ada. Studio foto. Dan boleh tidak. Apa itu ya, dijual sekian 5 miliar dokumentasi Indonesia Sayang banget, sayang saya juga orang kaya, harusnya orang kaya, mungkin saya beli Kenapa, dokumentasi TEMPO, DOE, DOE Indonesia Siapa memimpin lo? Apa yang harus anda lihat? Anda perhatikan atasan yang anda sedang menjalankan itu Satu, tidak lihat Sikap atasan itu acu kepada anda Kalau memimpin, punya impastis Beda kan? Jadi kalau anda ketemu orang hebat Dan dia sesuai saja, hati-hati Suatu saat saya Saya telah berita buah nanti Saya benar Ang Yayang, namanya Ahmad Hidha Ahmad Hidha Dulu dari kontor Membuat menerjemahkan kitab Bukhari Musri Sehingga sehingga nama Ahmad Hidha Berhubung Berhubung Datang ke IJN Saya benar-benar Saya benar-benar Adi Sassono Ang Yayang dengan Ahmad Hidha sudah kenal Saya tidak kenal Saya bilang, ini masuk saja deh Cari kedua Adi Sassono Tahu Adi Sassono tidak? Tidak tahu? Wah, ini Adi Sassono orang The most dangerous man Majalah time Menkok zaman yang hadidi Adi Sassono Orang kerelah Orang kerelah Orang kerelah Tahu Dia orang kerelah Dia melihat saya Dia keluar Datang menegur Oke, namanya siapa deh Saya Adi Sassono Uh Bentar, saya klik Saya bilang, eh, batin ya Kalau atasan Saya bilang, Adi Sassono Orang namanya Mengetarkan Luar negeri sampai The most dangerous man Saya bukan siapa-siapa Dia bilang, eh, namanya siapa deh Saya Adi Sassono Eh, masuk Waduh, orang saja Wih banget Kadang orang hebat Pemimpin jadinya seperti ini Empati Kedua Kalau Anda ingin Waktu atasan Anda memohon Pemimpin Tidak perlu dimohon-mohon Tidak perlu datang Mereka tahu Ini tim Bu khusus Apa sih Atasan sebagai mentor Dia menghancurkan Anda Sementara Mereka Dia berhenti Mengapa Menghancurkan Tidak Posisi Anda Di atasan Anda harus Melayani beliau Pemimpin Anda menjadi Pemimpin Pemimpin Pertua Ya Kelebihan Anda Di mata atasan Tadi bencana Anda lulus Pemimpin Kampus Terbaik Keluar S1 Bencana Tapi Kalau Anda Punya Pemimpin Anda menjadi Pemimpin Anda bisa main Jola Ada yang bisa main Soli Itu memperkuat Tidak memainkan Korses Antara kulit Dan isi Pemimpin Dan atasan Pemimpin melihat kursi Itu tujuan Atasan melihat kursi Itu tujuan Pemimpin melihat kursi Dapatan itu Seperti hal Alat dengan tujuan Paham Atasan melihat kursi Sebagai tujuan Pemimpin melihat kursi Hanya Sebagai alat Ya Lanjut Mendapat jabatan Atasan itu diberi Pemimpin itu Melahir Ya Di beberapa lembaga Anda senioritas Anda berhak Dukung Lepas dari Kursi Anda Berkualitas Sepertiaga Tapi kalau di swasta Susah Ya Kalau Anda tidak punya kualitas Di perusahaan-perusahaan swasta Anda merah persisir Atasan melahirkan pasukan Pemimpin melahirkan pasukan Pemimpin melahirkan pasukan Atasan melahirkan pasukan Pemimpin melahirkan pemimpin Jadi kalau atasan melahirkan pasukan Artinya apa? Pasukan diminta melayangi Atasan mewariskan produk Pemimpin solve the problem Maka tugas terakhir Pemimpin lihat apa yang diwariskan Ya Solve the problem Kondisi atasan Kondisi atasan Isang ABS Asang tapas Nah Kalau pemimpin apa Fakta Fakta Kalau Anda punya atasan Masa depan Anda Kalau Anda punya pemimpin Masa depan Anda Masa depan Masa depan Anda Ya Makan Siapa? Siapa? Bos Anda Atasan pemimpin Ya Melihat anak Melihat anak Buat melihat tinggalin Kalau atasan Prosparus Masa depan Anda Mengapa? Dinerja Tanggung jawab Tanggung jawab manajer Untuk bidangnya sendiri Pemimpin total Bertanggung jawab pada organisasi Manajer keuangan bertanggung jawab Atas Pemimpin semua Pemimpin yang baik Bagi ada masalah keuangan Pemimpin yang dulu Ini persoalan salit Sambil ditanya Apa persoalan Ya Fungsi manajer Dan mengejar target Fungsi pemimpin mengatur Masalah manajer Di bobot-boboti Seperti konsultan Kalau Anda Dapat konsultan Konsultan seperti air merah Semua hal dilihat Supaya dilihat Konsultannya hebat Jadi Wah hebatnya konsultan Masa melihat semuanya Pemimpin tidak begitu Pemimpin menyederhanakan Hal-hal yang Rumi Ya Jadi Seperti State Job Bagaimana Yang terbentang Di pikiran Kesalah kemarin Di Berapa kali berapa ini 15 kali 7 cm Semuanya ada disini Semua orang harus ikut Permainan disini Jadi Pemimpin harus menyesaikan Persoalan Pemimpin menyederhanakan Persoalan Pemimpin tidak perlu tahu Semua hal Pemimpin harus tahu Hal-hal mana Yang paling aman Untuk organisasi Pemimpin 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 Orcesta Dirigen Tidak perlu Bisa memainkan Semua hal Musik Tidak bisa main piano Tidak bisa main viola Sublim Drum Gitar Prompet Tidak perlu Tapi mungkin Dia harus menguasai Satu hal Musik Supaya Ritme Iramanya Tapi pada waktu Orcesta Dirigen Dirigen Yang sedang Bermain Dia tanggalkan Semuanya Dia cuma Mungkin Maka kalau Dirigen Dia pemain Suling Ya Kemudian Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Yang lain Saya Setelah Tidak Betul nggak Ya Posisi Manager Masih ada atasan Posisi Pemimpin Tidak ada Kecuali Manager Banyak Atas Atas Pemimpin Sudah Tidak ada Orang Pihak Kecuali Dua tahun Tiga tahun Saya membuat Tidak ada Daya Terima Tadak Indonesia Mengalami Kecuali Tidak Yusuf Kordowi Yusuf Kordowi itu penulis buku dunia namanya bikin saya bertanya ya diterjemahkan oleh Anies Mata Anies Mata menjadi model-model tahun 98 PKI sudah melahirin saya bertanya jika negara sedang punya persoalan bolehkah Jakarta dikelola oleh masyarakat ya itu pertanyaan saya sebenarnya jawabannya si Rukodowi arah silakan Anda bertonton beban itu saya tulis ini dari jukur pemerintah bermasalah Jakarta dikelola masyarakat jukurnya seperti itu, lupa saya jukurnya seperti itu ya, kemudian setahun 2 tahun kemudian kita remstra teman-teman menuntut kepada saya agar pembagian kebijakan bersama-sama oke saya putuskan mulai saat itu kebijakan saya alihkan kepada teman-teman juga seperti dan saya mencucupkan kenapa? Anda sekarang mulai merasakan bagaimana jangan curhatin ya sekarang saya sudah mencucupkan di lompat 2 pada 9 ujim prinsip ke-8 prinsip ke-9 seminggu-2 minggu lagi selesai bulan pasar di lompasi seperti Toyota Way seperti Starbuck Experience seperti Honda Way Bank Indonesia sudah mengeluarkan namanya ABI sehingga kan aspek perbankan Indonesia karena Indonesia belum mengeluarkan Bank W Bank W itu seperti kitab suci Al-Quran tidak boleh diubah-ubah kitab suci tidak boleh diubah-ubah yang boleh berubah adalah hadisnya jadi pada waktu sedang darurat boleh tidak diubah-ubah hanya darurat tapi kitab suci tidak boleh diubah-ubah namanya buku putih saya sudah membuat TVW membuat salah satu prinsip ke-8 program harus master peace tidak boleh 2 p2 membuat kegiatan yang ecek-ecek tidak boleh 2 p2 membuat kegiatan yang mematikan daya saya yang lain kenapa? karena 2 p2 keren banget kenapa? karena lain dari media kenapa? karena pekeluaranya punya visi kenapa? tahun datang dan punya sesuatu untuk memberi pada bank saya tidak boleh 2 p2 membuat sunatan masalah ya program ecek-ecek jadi membeli beasiswa sampai sekarang 7-bm beasiswa aktifis waktu itu sedang diputuskan bagaimana nih? anda adalah calon-calon komunitas maka begitu anda di coaching oleh orang yang tidak benar rusak ya orang yang di coaching benar teman-teman saya begitu jadi pejabat juga pada menyimpang gaji menteri berapa sih? dengan penghasilan gua masih di bawah gua tapi kaya raya dari mana? hati bisa menjawab dan tadi pasangan gua menjawab Menteri Pendayangunan Aparo Pemegara suatu saat saya dimasukin ini untuk meninai lembaga-lembaga pemerintah yang melayani publik sampai lah saya di pekalongan meneliti lembaga ada beberapa saya tidak sebut oke, sampai selesai saya masuk ke hotel tidak mati ini saya diantar oleh salah satu lembaga pemerintah saya taruh barang saya persilahkan duduk saya ke toilet anda gak perlu bertanyakan saya apa ke toilet saya ke toilet baru saya masuk saya kunci berapa lama teman-teman kemudian ngomong papa, ini olahnya buat istri kan? buat orang di rumah uh, pake saya kenapa? nanti saya di kamar mandi gua lah kena juga di siwaku itu langsung dengan saya oh, gua kena di siwaku saya keluar di atas meja hingga pun tangkap lopang pagi-pagi pekalongan dan ada kardus-kardus pokoknya keren baru dari satu lembaga pada penelitian itu bisa 4-5 hari pergi pulang membawa beli-beli satu di janggu ya gua di siwaku dan saya juga tinggi itu ada pokok yang akan saya menginginkan saya tidak boleh jadi saya tahu Tuhan mungkin ya mungkin saya juga saya mencoba isi berhenti di sini saya berhenti 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 akhirnya kelihatannya tisu bagaimana menurunkan saya jawabannya mas mas belum jadi menurunkan emangnya gua pikir berhenti 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 kalau istri saya menurunkan coba-coba mas lihat apa istri tidak kira buat aku pantas kalau itu menjadi dia buat saya juga masih menurunkan saya bilang kacau ini menurunkan saya tidak akan membawa buat untuk perusahaan saya dengan mereka tapi ternyata isi saya begitu ya apa yang saya lakukan saya panggil tim saya tim saya terbentang eh dateng lo gini gini dateng tolong bagi-bagi korang mesin ini berarti pengalongan jual aja karena kalau dikembalikan sudah keluar mau dikembalikan dikembalikan saya tidak tahu apakah itu benar atau tidak tapi saya harus sebagai konima papa santra ya siapa yang harus dikembalikan apa yang harus pahit ya ketahuan dikade sebagai calon-calon ibu harus berhati ya ini termejo ini sering saya omongkan di di saya ada jangka tiga kali nikah masih perawat saya harus menamankan lingkungan karena pemuda-pemuda ini ini isunya betul kamu maksudnya apa maksudnya bangun-bangun segala kenapa suami pertama bercerai kenapa suami pertama saya impoteng pak masya Allah ya suami bercerai masya Allah suami suami ketiga anggota NPR kamu baru menghormati ini kan bukan negara ma maksudnya partai yang mana kalau partai apa janji saja tidak ada eksekusi siapa kurang-kurang nggak dengar ya maka kamu nanti kalau anggota NPR tanya janji-janji kan intermedio intermedio jangan terlalu posisi manager yang masih atas tapi pemimpin yang tidak ada berarti siapa lawannya 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 siapa nama diri sendiri pemimpin wawannya kota di atas masih ada gubernur tapi pada waktu dia menentukan mau di dengar akhir misal apa ritual ahli kemarin mau dengar lain yang boleh lakukan yang memberami dia sendiri akhirnya itu sebagai gubernur atau menteri menteri gak disini gubernur 30 40 gubernur Indonesia menteri juga begitu jauh di atas di atas 240 juta orang banyak mahasiswa mereka tidak akan bertanya kepada anda mengapa anda tidak jadi presiden tapi mereka akan bertanya kepada anda mengapa anda jadi presiden ya kalau anda bukan dosen mereka tidak peduli anda bukan dokter dan mereka tidak peduli kalau anda bodoh tapi begitu anda tidak mengajak anda menjadi dokter mereka bertanya ngapain ingin jadi dokter jadi dokter keren banget hanya karena keren super energi kita habis waktu dia dia yang ucapan keren banget jadi dokter kalau anda dosen wajib mereka tidak akan bertanya mengapa anda bodoh tapi mereka akan bertanya dengan kepandaan itu apa yang anda lakukan ya tidak 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 menemukan kebijakan ada risiko tapi harus bersyukur karena masih punya atasan pemimpin jadi dia tapi pemimpin mengambil risiko kalau dikatakan tadi kemarin ada pembicara mengatakan bawahan atau mahasiswa pemuda harus mengambil risiko belum 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 masuk di dalam lataran tapi rakyat bandung ada di belakang dia mengambil kebijakan benar atau salah dia menjawab kalau anda rakyat kalau anda mengambil risiko kecil lah dan anda sekarang mencari pemimpin siapa nah kalau ternyata anda mendapat atasan itu risiko dan anda harus tinggal memilih tetap berjalan atau tentukan perang manajer diperbutkan pemimpin susah harus dilahirkan tidak pasukan dan pemimpin makanya memang ini bicara DNA sudut pandang pasukan cat eye view mata kucing pandangan mata kucing sementara pemimpin bird eye view pandangan mata kucing kalau kucing berada pada di belakang tempat sana anda tidak tahu ada apa tapi kalau bird eye view heavy view anda dari atas jadi melihat seluruh pergerakan pemimpin harus melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang luas yang luas dan otomatik kalau anda sudah perbaiki diri maka otomatik terjadi jadi makasih berasal ya bird eye view pasukan part of the problem pemimpin solve the problem ya pasukan bagian dari strategi pemimpin mengatur strategi saya memilih karakter saya memilih karakter jendral jendral kalau ini pemungka agama ditanya anda memilih strategi perang atau karakter ahlak jawabannya ahlak karakter tapi karena jendral mengingatakan karakter maka pertanyaan berlanjut kenapa anda memilih karakter jawabannya apa karena karakter adalah strategi sempurna karakter itu paham apa yang harus dilakukan oh kerek ya maka anda harus punya karakter kalau anda tidak punya karakter Indonesia sekarang Indonesia dilahirkan oleh para pemimpin jangan-jangan Indonesia hari ini hanya dipimpin manajer administrati doa manajer itu tahu bagaimana menghasilkan ruang besar tapi manajer tidak tahu kapal ini sekarang di Indonesia apa pemimpin tahu kapal ini di Indonesia bagaimana asgabun hurufnya saya anda adalah pemimpin di rumah tiba-tiba saya sebagai tamu datang kepada anda kemudian bagi hasilnya anda cuma 10% saya 90% bagaimana caranya bisa begitu berarti apa bukan anda tidak punya strategi anda punya strategi tapi you have no karakter anda tidak punya karakter jadi bagaimana asgabun hurufnya vipon bisa 90% saatnya Indonesia cuma 10% kandungan-kandungan kita punya mau tahu sejarahnya mau tahu enggak mau tahu setelah 65 kemudian ekonomi Indonesia acau balok maka atas inisiatif barat di kuatah konferensi dunia persemuan di Jernayu di mana itu di Eropa ya oke David John David Rokolan mengatakan di depan kami adalah ekonomi ekonomi Indonesia top mewakili swarto dipimpin oleh guru besar fakultas ekonomi Universitas Indonesia yang jadi Menteri ini enggak saya sebut namanya dari FAUI saya ngomong itu apa bedanya guru besar FAUI dengan tukang rokok bisa lebar fakultas ekonomi bisa lebar saya ngomong itu untuk pertama kali Anda mengundang saya FAUI di ruang auditorium dan apa bedanya guru besar FAUI dengan tukang rokok Menteri sama problemnya tidak punya uang untuk membangun negara apa yang dia lakukan dia buat sebuah penelitian luar biasa yang malu-alu penelitian luar biasa dia buat di luar biasa dibiayai negara dan ke luar negeri bersama mempresentasikan bagaimana potensi Indonesia kemudian tepuk tangan pembahana salaman hutang daun dan Indonesia tahu hutang Indonesia berapa sekarang? tahu nggak? 4.200 triliun rupiah seluruh aset BUMN dikumulkan tidak cukup untuk membayar hutang itu dan hutang itu dalam dolar 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 pada waktu tahun 71 200 triliun rupiah saya kuliah ke AIM Filipina 95-96 dolar baru 2200 tuition fee pada waktu saya kuliah hampir 11.000 dolar kali 2040 40 juta waktu itu 97 16.000 dolar wesenpinnya hampir 10.000 dolar jadi 160 11.000 dolar 160 dolar anda dapat penghasilan 1.000 dolar begitu belanja di Indonesia sama saja penghasilan kota belanja di ampun waduh pesta luar biasa bukan kita tidak cerdas tapi kita tidak tidak ini ya Jeffrey Wintar memulis dalam 3 hari tahu Jeffrey Wintar Jeffrey Wintar itu penama ekonomi politik orang Amerika dosen di UI di UKF dosen tahun yang mengatakan dalam waktu 3 hari Indonesia selesai yang setelah undang-undang yang diminta di konsultasikan kepada keduaan tentang pesan Amerika di Jakarta silakan atau awal ya oke pulang dipuatlah pindah pesan kepada FNVS oleh FNVS AS dikirim ke Washington berkumpulah hukum bisnis Amerika di Washington kemudian rekomendasinya cukup satu saja isinya adalah kami berkeberatan atas WMN 6 yang lebih banyak yang diminta oleh BUMN Indonesia kemudian apa saya sebagai ketua delegasi konferensi Dewa dari Indonesia mendilai saya sesuai harapan Amerika jadi maka kedua undang-undang kamu lihat kedua undang-undang nomor satu tahun 1967 tentang penanaman ekonomi sampai hari ini bertuk untuk Indonesia Sudirman Said itu ting saja dikarakter pilih pada waktu dia sudah ditari kita sudah mendesain setelah jadi Sudirman Said tidak berkutik untuk mengatapi semua yang sudah di setel kalau Anda sebagai pangling yang memilih setelah diperang atau karakter karena karakter adalah sempurna Anda tidak bisa dikatakan Anda yang punya sumber daya kenapa mempunyai usaha cuma 10% 4.200 triun yang Anda tidak setel Anda boleh dimotivasi oleh siapapun juga oleh malikota oleh bupati tetapi ingat kita terjebak di dalam sebuah persoalan wanita sekarang bagaimana kita menikapinya ya negusiasi harusnya kita ya oke pasukan masalah pasti bertanya dan kontipun harusnya menjelaskan maka pemimpin mengecewakan ketika ditanya pasukan ketika kita berjalan pemimpin tidak bisa berjalan if you don't know where are you going jika Anda tidak tahu kemana Anda melangkah maka di setiap asing tangan Anda akan tetap oleh tawaran-tawaran ya pasukan menunggu apa-apa pemimpin pasti membeli apa-apa dan yang cukup penting pasukan menyelamatkan dirinya sendiri pasukan pemimpin menyelamatkan pasukan pasukan ya bicara lanjut pemimpin harus makan berlangkah pasukan dipastikan makan di dunia semua kalau di ruangan ini di tempat ini semuanya sudah ada jadi pemimpin boleh makan juga dari waktu anda naik gunung pada waktu anda camping wati-hati ya karena laki-laki itu seperti saya dulu di arkeologi kalau penggagian ini makan misalnya dan yang belum makan dia sudah berjalan terlalu taruh dulu daging 2 di dalam kemudian ditutup langsung kasih lagi daging 2 tayap coba gila yang belakangan bukan apa itu apalagi cewek-ceweknya makan cerang belakang jadi di tempat itu pemimpin harus melihat mengamankan eh siapa yang belum makan tapi kalau anda hasil makan sendirian anda buat melihat peka 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 jangan peka ya ada lagi seminar seperti ini ya ada supir anda punya hape sebelum waktu makan siap anda sudah memilih SMS pada pangg eh kalau diatur supir peka sebagai pemimpin nanti anda tidak mau tahu dengan driver perhatikan kata-kata saya pemimpin kalau mau tahu alatnya kalau pemimpin ingin tahu alatnya tanya ofisbol tanya suhu kalau pemimpin ingin tahu kecerdasannya tanya manajer-manajer itu malah banyak orang tahu kecerdasannya tanya orang sekat kalau pemimpin ingin tahu tentang keibatannya lihat apa yang dimanis akhlak kecerdasan apa yang dimanis itu semua bicara kalau atasan enggak dapat apa yang ya jam setengah setelah kita berikut saya tidak tahu apakah ada ada oke mana teriak kalau tidak ada teriak silahkan kita berbicara selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati